Tiga Dara Pendekar Siau Lim Jilid Sembilan Dengan muka merah karena marah dan malu, Gankong mengambil pedangnya Kini tanpa malu-malu lagi ia memberi tanda kepada kedua orang sutenya yang segera melompat maju untuk mengeroyok Suwilan tersenyum dan berkata, nah, begitu baru betul kemudian ia melihat ke arah penonton dan berkata jenaka, saudara penonton sekalian Kalau tadi sudah dipertunjukkan kisah Busyong Pak Ho, sekarang dipertontonkan kisah Bok Lanta Sam Go Para penonton tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan ini Kisah Busyong Pak Ho, Pendekar Busyong Pukul Harimau, adalah sebuah cerita klasik dan amat terkenal di antara rakyat jelata Dan dengan ucapannya itu, Suwilan hendak mengumpamakan Sin Leong sebagai pendekar Busyong dan kedua murid Gobi Pai itu sebagai harimau-harimaunya Ada pun Bok Lanta Sam Go berarti Bok Lan memukul tiga ekor buaya Hoa Bok Lan juga terkenal sebagai seorang pahlawan wanita yang gagah perkasa dan dipuji-puji namanya Akan tetapi sebetulnya dalam cerita pahlawan wanita itu, tak pernah terjadi Hoa Bok Lan memukul tiga ekor buaya Ini adalah ucapan yang merupakan ejekan belaka untuk membuat panas perut ketiga orang murid Butong San itu Benar saja, Gankong dan dua orang setenya menjadi marah sekali dan sambil berseru keras mereka lalu menggerakkan pedang dan menyerang dengan hebat Suwilan berseru nyaring dan tubuhnya lalu mencelat ke atas, berpoksai, membuat salto, sampai empat kali di udara dan turun di tempat yang agak jauh Berdiri tersenyum-senyum menanti datangnya serangan baru Para penonton memuji dan bersorak melihat gerakan yang hebat itu Juga Gankong merasa terkejut karena ia tahu bahwa gadis itu telah melakukan gerakan Sin Leong Seng Tian, naga sakti naik ke langit, dengan amat indahnya Maka ia tidak berani memandang rendah, lalu bersama sute-sutenya Gankong mendesak sambil mainkan ilmu pedang dari Butong Pai yang cukup kuat dan dasyat Suwilan adalah murid terkasih dari Toat Deng Siankou, seorang ahli silat yang telah banyak mempelajari ilmu silat Butong Pai Maka sekali melihat saja Suwilan maklum bahwa ketiga orang lawannya itu mainkan ilmu pedang liang di kiam huat dari Butong Semacam ilmu pedang yang telah dikenalnya dengan baik, maka dengan mudah ia lalu mempergunakan ilmu ginkangnya yang liai Mengelap ke sana kemari dengan gerakan jauh po-po-ansan, tindakan berputar-putar, berloncat-loncatan sesuai dengan Toa Susiang Hangwi Kedudukan empat penjuru angin, sehingga tubuhnya lenyap dari pandangan mata Sorak-sorai para penonton meking menggegap gempira karena pertunjukan ini benar-benar amat menarik Jauh sekali ramai dari tadi ketika Sin Leong mempermainkan kedua orang lawannya De Sin Leong yang menonton di bawah panggung, diam-diam menarik napas kagum Dan hatinya yang memang telah tertarik oleh bocah nakal yang mengganggunya di dalam hutan dulu, kini makin tertarik lagi Kalau tadi Sin Leong mempermainkan kedua saudara boan dari Godipai dengan mengelak ke sana kemari dengan gesitnya, kini suilan berlaku lebih hebat lagi Tidak saja gadis ini mempergunakan kelincahannya untuk mengelakakan tetapi ia juga membalas dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang sengaja ditujukan ke arah belakang kepala dan belakang tubuh lawan Maka berkali-kali terdengarlah suara pelak Pelak ketika belakang kepala gankong dan sute-sutenya ditempeleng oleh telapak tangan suilan, dan suara makbu ketika belakang tubuh mereka kena ditendang Gadis yang mempunyai watak nakal dan suka menggoda orang itu sengaja tidak memukul atau menendang keras untuk menimbulkan luka parah Akan tetapi cukup mendatangkan rasa sakit pada tubuh dan hati Para penonton benar-benar mendapat hiburan yang mengembirakan dan tiada hentinya terdengar suara mereka tertawa dan bersorak Seakan-akan mereka sedang menonton pertunjukan anak-anak wayang sedang melawak Tiba-tiba para penonton di bagian kiri panggung menjadi panik dan ketakutan ketika serombongan perwira KWIWi mendesak dan mendekati panggung Mana adanya pemberontak siaulim yang membuat kekacauan seru mereka dan ketika melihat ke atas panggung dan mendapat kenyataan bahwa Jelita yang disebut pemberontak siaulim pai yang sedang mengacau sebagaimana laporan yang mereka terima dari kedua saudara bohan tadi Ternyata adalah seorang gadis cantik Jelita yang dengan lincah dan jenaka sedang mempermainkan gankong dan kedua orang sutenya Tak terasa lagi, sembilan orang kim iwi itu berdiri bengong dan bahkan ikut menonton Sementara itu, suwilan yang sudah mulai merasa bosan dengan main-main ini Lalu bergerak cepat dan kini ia menyerang dengan hun kincoh kut jilhoat Ilmu pukulan putuskan otot lepaskan tulang Dengan gerakan-gerakan yang cepat sekali ia mendesak dan terdengarlah teriakan-teriakan kesakitan Disusul dengan robohnya ketiga orang pengeroyok itu seorang demi seorang dengan tulang butut terlepas Atau otot-otot terkelecoh karena pukulan-pukulan suwilan Pada saat itu barulah para perwira kim iwi itu sadar dan dengan cepat mereka lalu berlompatan ke atas panggung Sambil berteriak, tangkap pemberontak siauling melihat kedatangan orang-orang ini Suwilan terkejut dan mencabut pedangnya Dan terjadilah pertandingan hebat di atas panggung di antara suwilan dengan para kim iwi yang banyak jumlahnya itu Tiba-tiba dari bawah panggung melompatlah bayangan putih Dan ternyata bahwa yang melompat itu adalah desin leong yang membantu suwilan sambil mainkan pedangnya dan berseru Bocah nakal, jangan takut, aku membantumu kakek tua rentas suwilan membalas Siapa takut dan siapa pula membutuhkan bantuan bu akan tetapi sin leong tidak peduli Hanya tertawa dan tetap membantu Adapun para kim iwi ini rata-rata memiliki kepandayan yang lumayan juga sehingga pertempuran berjalan seru dan hebat Para penonton berlari pergi dari situ dengan ketakutan sehingga tempat itu menjadi sunyi sekali Baru saja suwilan dan sin leong berhasil merobohkan dua orang pengeroyok Tiba-tiba dari jauh datang serombongan perwira lagi yang dikepalai oleh seorang perwira tinggi besar gagah Sin leong yang melihat perwira ini datang berkuda dari jauh Cepat berkata kepada suwilan, nona, mari kita pergi Makin banyak yang datang mendengar sebutan pemuda itu Suwilan maklum bahwa sin leong tidak main-main Maka ia pun lalu melompat keluar dari panggung Akan tetapi ia teringat akan sesuatu dan melompat naik lagi Sebelum para pengeroyok tahu akan maksudnya Secepat kilat suwilan menyerbu kepada tiga orang murid butong pai yang masih duduk mengadu-adu Dan tiga kali pedangnya berkelebat Terdengar teriakan tiga kali dan daun-daun pelingan sebelah kanan dari gankong Dan dua orang sutenya telah terbabat putus Suwilan tertawa nyaring dan berkata Biarlah hukuman ini membuat kalian tidak berani lagi melakukan pekerjaan memetik bunga Kemudian, sebelum para pengeroyoknya mendesak lagi Ia lalu mempergunakan ilmu lompat jauh yang disebut Lioktawi Tengkenghu dan tubuhnya melayang dari atas panggung itu Menyusul bayangan Sin leong yang sudah lari jauh Karena ginkeng dari suwilan telah tinggi Maka sebentar saja ia dapat meninggalkan para pengejarnya Akan tetapi ia merasa mendongkol sekali melihat betapa Sin leong berlari terus sifat kuping bagaikan dikejar setan Pemuda itu berlari cepat sekali tanpa menoleh dan betapapun cepat suwilan mengejar Tetap saja jarang antara dia dan pemuda itu tidak berubah Setelah tiba di sebuah padang rumput di lereng sebuah bukit kecil Suwilan lalu berteriak keras Tua bangka penakut tunggu dulu teriakannya ini keras sekali dan pemuda di depannya itu lalu berhenti Ketika suwilan tiba pula di tempat itu dengan mulut cemberut dan hendak marah karena pemuda itu demikian sombong dan hendak mengajaknya mengadu kepandayan Tiba-tiba rasa marahnya lenyap karena ia melihat betapa pemuda itu nampak pucat dan ketakutan Eh, eh, kau kenapakah? Tanya suwilan dengan heran Pemuda itu menarik napas panjang beberapa kali untuk menenteramkan hatinya Barulah ia berkata sambil mencoba tersenyum Kau telah membuat aku bermusuhan dan bertempur dengan barisan Kim Iwi Kalau mereka tahu bahwa aku adalah keponakan seorang perwira, tentu celakalah aku suwilan cemberut Siapa suruh kau membantu? Aku tidak membutuhkan bantuanmu, bahkan kau lancang sekali berani membantuku Tadi pemuda itu memandang dengan lucu dan senyumnya melebar Teruskan marahmu Aku senang sekali melihat kau marah-marah Kini suwilan memandangnya dengan heran dan melihat sepasang metu yang tajam itu berseri seakan-akan mentertawakan Ia makin marah Mengapa kau senang melihat aku marah? Apakah kau anggap aku orang gila? Sin leong menggeleng kepala dan senyumnya makin melebar tanda hatinya gembira sekali Nah, nah, makin besar marahmu, makin kau tajamkan dan cemberut, makin manislah kau tua bangka ceriwis bentak suwilan dan tangannya melayang untuk menampar pipi sin leong Sin leong tidak menggelap atau menangkis, bahkan ia mengangkat mukanya untuk menerima tamparan itu Setelah tangan suwilan dekat dengan pipi pemuda itu, suwilan cepat menarik kemabli tangannya karena sebetulnya ia pun tidak ingin menampar sungguh-sungguh Tidak tega dia melihat wajah tampan yang manda saja menerima tamparan itu Sin leong tersenyum Nah, nah, kau tidak jadi menampar Memang sudah kuduga hal ini maka aku tidak menggelap Bagaimana kau bisa menduga lebih dulu? Kalau aku melanjutkan tanganku bukankah pipimu akan menjadi bengkak-bengkak dan gigimu akan copot sin leong menggelengkan kepalanya? Tak mungkin Aku sudah menduga bahwa darah secantik kau ini tak mungkin berhati kejam Orang seperti kau harus memiliki hati yang mulia, biarpun mulutnya masih cemberut, akan tetapi di dalam hatinya, suwilan merasa senang sekali Pemuda yang tampan dan menarik hatinya ini biarpun mengeluarkan ucapan-ucapan yang sifatnya jenaka dan nakal menggoda, akan tetapi mengandung pujian-pujian terhadap dirinya yang benar-benar mengembirakan hatinya Nona, sebenarnya siapakah kau dan di mana rumahmu aku adalah orang dan rumahku tidak kubawa, jawab suwilan jenaka Tentu saja Memangnya kau kura-kura yang membawa rumahnya kemana-mana kata sin leong tertawa Jangan main-main, Nona Kita telah bertemu dan bercakap-cakap seperti sahabat lama Sudah sepantasnya kalau kita saling mengenal nama dan mengetahui riwayat masing-masing Sekali lagi ku ulangi dengan hormat Dimanakah tempat tinggalmu, siapa namamu, dan dari mana hendak kemana ku terima pertanyaanmu dan ku kembalikan kepadamu Apa artinya kata-katamu itu kau harus menceritakan keadaan dirimu sebelum tiba giliranku Sin leong tersenyum Kau benar-benar nakal dan juga cerdik Ditanya belum menjawab sudah berbalik menanyakan keadaan si penanya Baiklah, memang pria selalu harus mengalah terhadap wanita Dengarkan aku bercerita Pemuda itu lalu duduk di atas sebuah batu dan suilan yang juga merasa lelah karena pertempuran dan berlari-lari tadi Lalu duduk menghadapinya di atas rumput Namaku di sin leong dan aku seorang yatim piatu Tak berayah tak beribu Baru saja menutur sampai di sini Entah mengapa, hati suilan merasa amat terharu dan tak terasa lagi sinar matanya yang ditujukan kepada pemuda itu berubah mesra Mungkin karena ia teringat akan keadaannya sendiri yang telah yatim piatu pula Orang tuaku meninggal dunia ketika aku masih kecil Pemuda itu melanjutkan penuturannya Baiknya aku mempunyai seorang paman yang baik hati dan yang membiayaku bersekolah Kemudian setelah aku berusia 10 tahun aku lalu diajak tinggal di gedungnya dan dianggap sebagai puterannya sendiri Aku benar-benar berhutang budi kepada pamanku itu Kemudian aku bertemu dengan suhuku, yakni Pat Jiusin Kai Kwe Eusin, dan menjadi muridnya Selama hampir 10 tahun aku dibawa merantau oleh suhu, bersama seorang suhengku yang kini telah kembali ke rumah orang tuanya di kota raja Sekarang karena aku telah tamat belajar, aku hendak mencari pamanku di kota raja Sekalian mencari suhengku yang bernama So Chong Hwe Eusin Leong memandang kepada gadis itu dengan metu berseri Dan tidak ku sangsa sama sekali, sebelum sampai di kota raja, aku bertemu dengan kau di dalam hutan itu Semenjak pertemuanku itu aku selalu terkenang dan ingin bertemu lagi Siapa kira harapanku itu terkabul dan hari ini kita bisa bercakap-cakap di tempat ini Sungguh Tian bersifat murah dan bukan main bahagianya hatiku dengan pertemuan ini Mendengar pernyataan yang jujur dan ucapan yang menyindirkan perasaan hati pemuda itu terhadapnya Suwilan hanya menundukan mukanya yang menjadi merah karena jengah Ia diam saja sehingga setelah Sin Leong berhenti bercerita Keadaan menjadi sunyi Eh, mengapa kau diam saja? Sekarang tiba giliranmu untuk bercerita tentang dirimu, kata Sin Leong Aku siap, Suwilan memulai ceritanya Ya, kau siap, dan namamu namaku Suwilan Nama yang indah Suwilan mengangkat muka dan memandang dan dua pasang nece bertemu Kalau kau tidak menutup mulutmu, aku tak akan melanjutkan ceritaku Katanya cemberut Sin Leong mengangkat alisnya dan tersenyum Baiklah aku akan menutup mulutku dan membuka telingaku selebar-lebarnya Namaku Yap Suwilan Gadis itu mengulang dan menahan gelihatinya ketika melihat betapa Sin Leong merapatkan bibirnya Dan hanya mengangguk-angguk kepala sebagai sambutan Dan aku yatim piatu pula Kemudian ia teringat bahwa pemuda itu telah melihat pula kedua enicenya Maka ia menyambung Dan aku hidup bertiga dengan dua orang enciku yang sekarang entah berada di mana Sin Leong menggerakkan bibirnya yang hendak berkata Enci-enci mulihai sekali akan tetapi ia menahan ucapannya mengatupkan bibirnya lagi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mati Suwilan Kami bertiga juga telah taman belajar silat dan turun gunung untuk Untuk, ah, hanya setianlah ceritaku tentang keadaanku Sin Leong memandang tak puas Sama sekali belum lengkap Siapa gurumu dan kemana hendak kau pergi? Mengapa kau berpisah dari enci-enci mu dan apakah benar kau anak murid siau limpai? Eh, eh, kau ini seperti hakim memeriksa pesakitan saja lagakmu Tegur Suwilan Kau tidak adil Yang kau ceritakan hanya singkat sekali dan sama sekali tidak merupakan penuturan riwayatmu Aku, aku ingin sekali mengetahui sejelas-jelasnya Ingin mengetahui semua hal tentang Kasin Leong bicara dengan bernafsu sekali sehingga kembali wajah Suwilan memerah Ceritaku sudah cukup untuk sekarang Kita baru saja berkenalan Hektometer, kau tidak percaya kepadaku Guruku pernah berpesan agar supaya aku tidak menaruh kepercayaan kepada orang yang baru saja dikenal Terutama kalau orang itu laki-laki ah, gurumu tentu seorang wanita bagaimana kau bisa tahu hanya wanita lah yang bisa menaruh hati curiga seberat itu terhadap pria Akan tetapi biarlah, karena kita memang baru berkenalan Mengetahui namamu saja sudah cukup mengembirakan hati Suwilan, eh, tentu aku boleh menyebut namamu Bukan tentu saja boleh, memang nama diadakan untuk disebut orang, bagus Nah, Suwilan, andai kata kau pun menuju ke jurusan yang sama Beranikah kau melakukan perjalanan bersama aku mengapa tidak berani? Apalagi yang ku takutkan bagus Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan bersama Suwilan merasa betapa ia telah masuk perangkap Alangkah jenaka dan cardinya pemuda ini Akan tetapi ia tidak menyesal dan memang suka melakukan perjalanan bersama seorang pemuda yang selain lihai ilmu silatnya juga merupakan kawan yang jenaka dan mengembirakan ini Boleh, asal kau tidak mengganggu ku Aku pun hendak pergi ke kota raja, girang sekali hati Sin Leong mendengar ini Kentara dari mukanya yang tersenyum-senyum dan matanya yang berseri-seri Mereka lalu melanjutkan perjalanan berdua dan hubungan mereka makin baik saja Terdapat kecocokan watak antara keduanya dan perjalanan itu dilakukan dengan penuh kegembiraan Yang amat menarik hati Suwilan adalah kenyataan bahwa pemuda itu, biarpun suka bergurau Akan tetapi selalu membatasi diri dan berlaku sopan santun terhadapnya Belum tentu pernah berani memperlihatkan sikap kurang ajar Tak heran apabila hati gadis itu makin tertarik Juga Sin Leong merasa hatinya telah jatuh betul-betul Melakukan perjalanan bersama gadis ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa baginya Segala apa yang nampak di perjalanan berubah mengembirakan Setiap tangkai bunga tersenyum-senyum kepadanya dan daun-daun seakan-akan menari dan melambai-lambai kepadanya Burung-burung bernyanyi gembira merayakan kebahagiaannya dan matahari bagaikan mencurahkan cahaya emas yang indah Pendeknya dunia ini seakan-akan berubah menjadi surga sebagaimana yang diceritakan dalam dongeng Setelah melakukan perjalanan dengan Sin Leong selama kurang lebih 10 hari Suwilan tak merasa ragu-ragu lagi bahwa pemuda ini memang seorang pendekar muda yang bubiman dan boleh dipercaya Maka, ketika pemuda itu mengulangi pertanyaannya tentang riwayat hidupnya, ia tidak mau merahasiakannya lagi Hal ini terjadi ketika mereka bermalam di sebuah dusun, dalam sebuah kelenteng tua Bulan Purnama menerangi seluruh permukaan bumi dan mendatangkan suasana yang amat romantis bagi orang-orang muda Suwilan dan Sin Leong duduk di pekarangan kelenteng itu, di atas bangku-bangku tua yang terbuat dari batu Suwilan, pemuda itu mulai membuka percakapan Sesungguhnya apakah yang kau kehendaki pergi ke kota raja? Apakah kau mencari seseorang di sana atau hanya untuk melancong saja? Untuk menjawab pertanyaanku ini, aku harus menceritakan riwayatku, Sin Leong, jawab gadis itu Mengapa tidak kau ceritakan saja? Aku telah lama ingin sekali mendengarkannya, Sin Leong Pernahkah kau mendengar tentang orang yang bernama N.Y.O. Hun Tiong dan Yap Sian Hou sambil bertanya demikian? Suwilan memandang tajam Ia mengambil keputusan untuk menggunakan jawaban pemuda itu atas pertanyaan ini sebagai dasar dari keputusannya melanjutkan penuturan riwayatnya atau tidak? Sin Leong mengerutkan kening mengingat-ingat Kalau tidak salah, itu adalah nama dua orang pendekar gagah perkasa dan menjadi tokoh-tokoh siau limpai yang dibasmi oleh Kaisar Legalah hati Suwilan mendengar jawaban ini Karena kalau saja pemuda itu menyebut mereka sebagai pemberontak-pemberontak, tentu ia tidak akan mau melanjutkan ceritanya Ketahuilah, untuk membalaskan sakit hati kedua orang pendekar itulah maka aku dan kedua enciku pergi ke kota raja Semenjak kecil, kami bertiga dipelihara oleh pendekar Yap Sian Hou itu yang kami anggap sebagai ayah sendiri Dan kami adalah murid-murid dari Toat Beng Sian Kou, Sin Leong mengangguk-angguk Aku pernah mendengar nama pertama wanita yang lihai ini dari Suhu Pantah saja kepandayanmu demikian hebat Seperti yang pernah kau dengar, N.I.O. Hun Tiong terbunuh mati oleh seorang perwira kerajaan ketika ia memimpin pasukan petani untuk menumbangkan pemerintah yang dianggapnya tidak adil dan jahat Sebagai usahanya membalas sakit hati karena siau limsi dibakar Hal ini aku kurang mengerti, karena semenjak kecil aku telah belajar silap dan ikut Suhu merantau Sebelum ikut Suhu, aku masih terlampau kecil untuk mengetahui urusan dunia Apalagi karena orang tuaku tinggal di dusun yang jauh dari kota raja, jawab Sin Leong Seperti yang telah ku ceritakan tadi, N.I.O. Hun Tiong dibunuh oleh seorang perwira kerajaan Dan kemudian setelah kami menjadi murid-murid Toat Beng Sian Kou Pada suatu hari N.I.O. Hun Tiong yang kami anggap sebagai ayah sendiri itu datang dengan luka parah dan tak lama kemudian meninggal dunia Dan tahukah siapa pembunuhnya? Tak lain ialah perwira yang dulu membunuh N.I.O. Hun Tiong Maka, kami bertiga lalu turun gunung untuk mencari perwira itu dan membalaskan sakit hati N.I.O. Hun Tiong dan N.I.O. Sian Hou Dan kami tidak ragu-ragu untuk mengek bahwa kami adalah anak-anak murid S.I.O. Lim Pai Sungguh pun guru kami tak dapat disebut tokoh S.I.O. Lim Pai Sin Leong mengangguk-angguk Aku dapat memahami perasaanmu dan nci-ncumu Hutang budi memang berat Kalian bertiga telah berhutang budi kepada mendiang Yapsian Hou dan menganggap pendekar tua itu sebagai ayah sendiri Kalau dia terbunuh oleh musuh, dan kini kau mencari musuh itu untuk membalas dendam, itu namanya berbakti Aku tak dapat menyalahkan tindakan ini, bahkan seorang anak memang harus berbakti kepada orang tuanya Dan dalam hal ini, orang tuamu adalah pendekar siap Bukan main girangnya hati Suilan mendengar pernyataan ini tanpa disadarinya lagi Ia mengulurkan tangan dan menyentuh tangan pemuda yang duduk di hadapannya itu sambil berkata Ah, Sin Leong, kau memang baik sekali Aku girang bahwa kau menyetujui usaha kami untuk membalas dendam Dan karena aku selama hidup belum pernah pergi ke kota raja dan sekarang telah berpisah dari enci-enciku Maka aku mengharapkan bantuanmu sebagai seorang kawan untuk mencari tahu tempat tinggal perwira musuhku itu Dengan hati berdemar Sin Leong memegang tangan gadis itu dan kedua tangan itu saling berpegang erat Suilan, demi Tuhan Aku bersumpah di bawah sinar bulan purnama, bahwa aku akan membantu dan membelamu Biarpun untuk itu aku harus berkorban Dan nyawa sekalipun ucapan ini dikeluarkan dengan bibir gemetar dan Suilan tak berani menentang pandang mata pemuda itu lebih lama lagi Ia menunduk akan tetapi jari-jari tangannya masih saling berpegang dan menekan jari-jari tangan Sin Leong Tanda bahwa dari dalam hati mereka mengalir keluar perasaan yang sama hangatnya melalui urat-urat saraf dan sampai pada ujung jari-jari tangan mereka yang saling menggenggam itu Akan tetapi Suilan segera menarik tangannya Kembali dan bibirnya berbisik perlahan Terima kasih, Sin Leong Kau memang seorang kawan yang baik, Suilan Kalau sampai di kota raja, aku akan minta paman meminangmu untuk menjadi jodohku, SST Tahanlah perasaanmu dan simpanlah kata-katamu tadi sampai aku bertemu kembali dengan kedua enciku Karena dalam hal seperti ini, kedua enciku adalah wakil ayah ibu yang akan mengambil keputusan Sin Leong dapat menguasai dirinya kembali dan sambil tersenyum dirang ia duduk kembali agak jauh dari gadis itu Suilan, bagaimanakah kau sampai dapat berpisah dari enci-encimu? Suilan lalu menuturkan tentang pertempuran-pertempuran di depan makamnya Sebagai mana diketahui Siang Lan mengejar perwira si Tio dan HW Lan menyuruh ia menyusul untuk membantu encinya itu sehingga akhirnya ia tidak bertemu kembali dengan kedua encinya Ah, hebat sekali permusuhanmu dengan orang-orang Kim Iwi kata Sin Leong sambil menarik napas panjang dengan hati khawatir sekali Hal ini amat hebat, karena ketahui lah bahwa dalam barisan Kim Iwi terdapat orang-orang yang amat lihai dan tinggi kepandainya Kemudian pemuda itu teringat akan pertanyaan yang semenjak tadi hendak ia ajukan Suilan, sebetulnya siapakah perwira yang telah membunuh N.I.O. Hun Tiong dan N.I.A. Sian Ho itu? Apakah dialihai kepandainya sehingga kedua orang pendekar itu sampai kalah olehnya mati Suilan memancarkan sinar berapi ketika ia menjawab Entah sampai di mana tingkat kepandain anjing itu? Yang ku ketahui hanya bahwa perwira Jahanam itu berpangkat busu dan sinyal li tiba-tiba Sin Leong melompat berdiri setelah mendengar ucapan gadis itu Apa katamu? Dia Sili Siapakah namanya Suilan terkejut sekali melihat sikap Sin Leong ini dan ia pun bangkit berdiri Aku tidak tahu siapakah namanya, akan tetapi yang sudah pasti ia Sili dan ahli ilmu panah Bahkan N.I.O. Hun Tiong dan ayah angkatnya juga mati karena anak panahnya kini Sin Leong memandang pucat bagaikan gadis yang berada di depannya itu tiba-tiba berubah menjadi iblis Dia Sili, ahli panah dan, dan, tahukah kau ia bersenjata apa Suilan makin heran memandang pemuda itu Akan tetapi ia menjawab juga, menurut mendiang ayah angkatku ia bergelar Sintu, tentu saja bersenjata golok dia Tuhan Benar dia Dan kau, kau hendak mencari dan membunuhnya Sin Leong mengangkat kedua tangannya menutup mukanya seakan-akan tidak mau melihat sesuatu yang mengerikan Sin Leong, kenapakah kau Suilan melangkah maju dan menyentuh lengan pemuda itu dengan cemas? Tiba-tiba pemuda itu menurunkan tangannya, memegang pundak gadis itu dengan kedua tangannya dan berkata keras Tidak, tidak, kau tidak boleh mencarinya, tidak boleh membunuhnya melihat muka pemuda itu menjadi pucat Sehingga di bawah sinar bulan nampak kehijau-hijauan, Suilan terkejut sekali Ia angkat kedua tangannya melepaskan pegangan Sin Leong dan bertanya Sin Leong, kenapakah kau? Mengapa kau berkata demikian Suilan? Ingatkah kau akan penuturanku dulu tentang pamanku yang baik hati, yang menjadi pelindungku, menjadi penolongku, dan yang kuanggap seperti ayah sendiri? Dia itu bernama Li Song Kang, seorang perwira berpangkat busu di kota raja, berjuluk sintu dan pandai menggunakan anak panah Kini Suilan yang menjadi pucat dan tak terasa lagi ia melangkah mundur sampai tiga tindak Apa? Jadi dia itu, pamanmu itu, adalah Jahanam yang menjadi musuhku jangan memaki dia Kau tidak boleh menghinanya, tidak boleh membunuhnya Aku, aku akan menghadapi siapa saja yang hendak mengganggu pamanku itu bagus dengan matu berapi-api, Suilan mencabut pedangnya Jadi kau hendak membela seorang Jahanam? Tak peduli dia itu, pamanmu, atau ayahmu sendiri, aku akan mencari dan membunuhnya Tidak boleh Sin Leong juga mencabut pedangnya Aku akan menghalanginya bagus Kalau begitu kau lah yang harus mati lebih dulu Seru Suilan sambil melompat ke depan dan menyerang dengan tusukan hebat Sin Leong menangkis dan menahan pedang gadis itu dengan pedangnya, suaranya gemetar ketika ia berkata Suilan, jangan kau mengangkat pedangmu padaku, Suilan, aku cinta kepadamu Ah, bagaimana sampai terjadi begini? Bagaimana nasib bisa begini kejam, mempertemukan kau orang yang ku cintai sepenuh jiwaku sebagai seorang musuh? Jangan, Suilan, demi cinta kita, jangan kau lanjutkan permusuhan ini Aku tak kuasa menentangmu dengan pedang Suilan tersenyum menyindir Jangan bicara sembarangan tentang cinta Cinta itu palsu belaka Lupakah kau kepada sumpahmu tadi bahwa kau hendak membantu dan membelaku? Cih, ucapan seorang laki-laki yang tak berharga Bukan laku seorang gagah untuk menjilat kembali ludah sendiri yang telah dikeluarkan setelah berkata demikian Suilan menarik pedangnya dan menyerang lagi Tunggu, Suilan Sin Leong cepat mengelak Tadi aku tidak tahu bahwa orang yang hendak kau bunuh itu adalah pamanku sendiri Katakanlah bahwa kau hendak memusuhi perwira lain Jangankan baru seorang, biarpun seluruh Kim Iwi dari kerajaan Akanku bantu dan kubelakau Akan tetapi jangan dia, jangan perwira Lee Song Kang, jangan pamanku pengecut Tak usah banyak cakap Lihat pedangku Suilan menyerang lagi dengan sengit dan dalam pandangan matanya Kini pemuda itu telah berubah menjadi musuh besarnya yang harus dibunuh Terpaksa Sin Leong menangkis dan dengan hati sedih pemuda itu melayani Suilan bertanding pedang Mereka sama lincah, sama cepat dan ilmu pedang mereka sama kuatnya sehingga pertempuran itu benar-benar hebat dan sengit sekali Pedang mereka berkelebat menyambar-nyambar Tubuh mereka lenyap dan selimutan sinar pedang Dan di bawah sinar bulan purnama Mereka kelihatan bagaikan dua ekor ular bersayap yang berterbangan dan bermain-main di alam mega-mega putih 50 jurus telah lewat 60, 70, 100 jurus Dan mereka masih saja bertanding mati-matian Tidak ada yang mau mengalah Sebetulnya pedang yang digunakan oleh Sin Leong adalah sebatang pedang pusaka Dan kalau ia mau dan sengaja hendak mengadu kekuatan senjata Dengan mudah ia akan dapat membuat patah pedang Suilan Akan tetapi Sin Leong tidak mau melakukan hal ini dan ia hanya mengimbangi serangan gadis itu dengan ilmu pedangnya pula Tipu dibalas tipu, tenaga dilawan tenaga dan mereka telah mengerahkan seluruh kepandayan mereka Akan tetapi benar-benar mereka sama kuat Suilan merasa kecewa, menyesal, sedih dan juga marah sekali sehingga hilanglah kesabarannya Ia berseru keras dan tiba-tiba ia menyerang dengan gerakan yang nekat Dengan gerak tipu Sian Jin Pit Lu Dewa menunjuk jalan Ia menusuk ke arah dada lawannya yang dilakukan dengan tenaga penuh dan cepat sekali Sin Leong merasa terkejut melihat serangan ini dan dengan membuang diri ke samping barulah ia terhindar dari tusukan ini dan secepat kilat ia menyabatkan pedangnya dari atas Terdengar bunyi teraaang yang nyaring sekali dan pedang Suilan terlepas dari pegangan dan menancap ke atas tanah Bukan main malu dan gemasnya hati Suilan Ia pandang muka pemuda itu dengan penuh kebencian, sepasang matanya mulai meneteskan air mata Sedangkan Sin Leong yang melihat ini, tiba-tiba hatinya menjadi lemah Suilan, maafkan aku, Suilan Akan tetapi, Suilan tiba-tiba mencabut pedangnya kembali dan mengirim bacokan ke arah leharnya Pada saat itu Sin Leong sedang merasa terharu sekali dan sedih Maka kewaspadaannya berkurang dan tubuhnya juga terasa lemah Maka ia tidak keburu menangkis atau mengelak Agaknya lehernya akan putus karena sabetan itu Akan tetapi melihat wajah pemuda itu Kebencian yang tadi membayang di mati Suilan tiba-tiba lenyap bagaikan awan tersapu dengan angin Dan ia menahan pedangnya yang telah meluncur ke arah leher Namun terlambat, karena ujung pedangnya masih saja menyerempet pundak Sin Leong Hingga kulit pundak itu terluka dan robek berikut bajunya Darah merah mulai membasahi pakaian Sin Leong Ah Suilan berseru terkejut dan wajahnya menjadi makin pucat Akan tetapi ia melihat pemuda itu tetap tersenyum memandangnya Sedikit pun tidak menjadi marah Suilan, akan kau teruskankah pertempuran gila ini? Aku tidak Kalau kau merasa penasaran, tusukanlah pedangmu pada dadaku Aku takkan melawan Lebih baik kau bunuh dulu aku sebelum kau bunuh pamanku Akan tetapi, sebagai jawaban, Suilan hanya menangis Terisak-isak menutupi mukanya dan air mat mengalir di antara celah-celah jari tangannya Suilan, Sin Leong melangkah maju hendak memeluk gadis itu Akan tetapi tiba-tiba Suilan mengelak dan melompat pergi Terus berlari cepat sambil menangis Sin Leong hanya menarik napas panjang Sin Leong yang berpisah dari Suilan melanjutkan perjalanannya ke kota raja dengan hati sedih Sedangkan Suilan yang merasa bingung itu melanjutkan perjalanannya dengan berlari cepat Dan tidak mau bertanya kepada orang-orang di jalan Sehingga akibatnya ia tersasar Ia berada di Provinsi Honan dan menurut petunjuk gurunya Seharusnya ia pergi ke kota raja melalui Provinsi Santung yang berada di timur laut Akan tetapi tanpa diketahuinya ketika melalui persimpangan jalan Ia mengambil jalan yang memblok ke selatan sehingga ia memasuki Provinsi Kiangsi Setelah beberapa pekan kemudian ia tiba di Kota Namkeng Barulah ia tahu bahwa ia telah tersasar ke selatan Padahal ia pergi ke utara Oleh karena sudah kepalang, maka Suilan lalu mengambil keputusan untuk berpesiar dulu di daerah yang cukup indah itu Untuk menghibur hatinya yang merasa kecewa dan berduka semenjak perpisahannya dengan Sin Leong Ia harus mengakui di dalam hatinya bahwa setelah berpisah Ia melakukan perjalanan seorang diri yang paling tidak enak dan jauh berbeda dari perjalanan yang ia lakukan dengan pemuda itu Kalau tadinya ia bergembira ria dan merasa bahagia sekali, kini ia merasa patah hati Tentu saja ia tidak pernah menyangka bahwa musuh besarnya yang ia cari-cari yakni Perwira Sili itu Kini telah pindah ke kota Siang Kanbun di Provinsi Kiangsi Tidak jauh letaknya dari tempat di mana ia berada, yakni di Namkeng Dan lebih-lebih ia tak pernah mengira bahwa kedua encinya juga sedang menuju ke Kiangsi dengan cepat Datang dari kota Raja Tidak tahu pula bahwa selain kedua orang encinya, terdapat beberapa orang lagi menuju ke selatan Dan di antaranya terdapat Sin Leong Untuk beberapa hari lamanya, sampai hampir sebulan Suwilan berputar di daerah Kiangsi, dan nafsunya untuk mencari musuh besarnya di kota Raja banyak mengurang Ia merasa ragu-ragu untuk pergi ke kota Raja dan mencari Perwira Sili itu Karena segan kalau-kalau ia harus bertanding melawan Sin Leong Ia sama sekali tidak merasa takut menghadapi Sin Leong Hanya segan, karena ia maklum bahwa baik Sin Leong, maupun dia sendiri Takkan sampai hati untuk saling melukai apalagi membunuh Kita tinggalkan dulu Suwilan yang sedang bimbang ragu dan berputar-putar di sekitar daerah Kiangsi Tanpa tujuan, akan tetapi yang kebetulan sekali membawanya makin dekat dengan tempat tinggal musuh besarnya itu Kita sekarang menengok perjalanan Siang Lan yang telah lama kita tinggalkan Semenjak perpisahannya dengan kedua orang adiknya, Siang Lan melanjutkan perjalanan dengan cepatnya Sesuai dengan kehendak suhunya, yakni melalui Provinsi Sien Si, Hopai, Honan, Santung, dan akhirnya ia sampai di kota Raja Di sepanjang jalan, pengalamannya bertempur dengan Ang Hoa Siang Mo dan bantuan yang ia dapatkan dari pemuda yang amat menarik hati Kui Hang An anak murid Kun Lun Pai yang berkepandaian tinggi itu, selalu terbayang di muka matanya Ia tak dapat melupakan Hang An dan diam-diam ia mengharapkan perjumpaannya kembali dengan pemuda itu Ketika Siang Lan tiba di luar tembok kota Raja, ia mengalami hal yang amat mengherankan hatinya Hari itu amat panas dan sinar matahari amat riknya Di luar gerbang kota Raja, terdapat seorang penjual rak dan teh di pinggir jalan dan dagangannya ini laris manis sekali Oleh karena setiap orang yang keluar maupun memasuki pintu gerbang itu merasa haus dan berhenti sebentar di tempat itu untuk membasahi kerongkongan Siang Lan juga merasa haus dan lelah, maka ia pun berhenti di situ, mengambil tempat duduk di atas sebuah bangku bambu memesan teh Di tempat itu hanya terdapat tamu-tamu lelaki dan semua mata memandang ke arah gadis yang amat cantik Jelita ini dengan sinar matahari menyatakan kagum dan gairah, sungguh pun mereka tidak berani memandang secara langsung oleh karena gagang pedang yang tersembul di belakang punggung Siang Lan itu memperingatkan mereka bahwa gadis ini bukanlah gadis yang boleh diganggu secara sembarangan saja Akan tetapi Siang Lan sama sekali tidak memperhatikan mereka dan ketika pelayan datang mengantarkan air teh yang dipesannya, ia minum menghilangkan hausnya Selain orang-orang yang terdiri dari pedang, pelancong dan pengembara yang berada di tempat itu, juga terdapat pulabelasan orang tentara penjaga, dan juga beberapa orang pengemis yang berdiri atau duduk di atas lantai di luar warung Ketika para penjaga itu melihat Siang Lan, terjadilah hal yang aneh Meti mereka jelalatan seperti melihat setan di tengah hari, bahkan mereka yang baru minum segera menunda minumnya Seorang demi seorang, para penjaga itu meninggalkan bangkunya dan pergi dari situ seperti orang ketakutan Hal ini tentu saja diketahui oleh Siang Lan yang merasa heran, akan tetapi dia diam saja, hanya berlaku hati-hati dan waspada, karena ia selalu tidak menaruh kepercayaan kepada tentara kerajaan Juga para tamu yang berada di situ dapat melihat sikap para penjaga ini, maka kini pandangan mereka terhadap Siang Lan mengandung keseganan dan ketakutan Pada saat itu, seorang di antara para pengemis yang berada di luar warung, berseru, pada saat makan dan minum, teringat kepada orang-orang yang lapar dan haus, barulah disebut orang Budiman Siapakah di antara orang di sini yang berhati Budiman pengemis itu berulang-ulang mengucapkan kata-kata ini sehingga para tamu memandangnya sambil tersenyum dan menganggapnya orang gila, akan tetapi tak seorang pun yang mau meladaminya Sebaliknya, Siang Lan merasa kasihan ketika melihat bahwa yang bicara itu adalah seorang pengemis tua yang kurus kering dan rambut kepalanya botak Lepih, uat tua, katanya dengan halus, biarpun aku bukan seorang Budiman, akan tetapi kalau lopih suka, pesanlah makanan dan minuman, biar aku yang membayarnya, pengemis tua itu memandangnya dengan penuh perhatian Pandangan matanya menatap tubuh gadis itu dari rambut sampai ke sepatunya, kemudian ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Nona muda, kau baik, kau baik Apakah tawaranmu itu hanya berlaku untukku seorang Siang Lan mengerling ke arah kumpulan pengemis yang jumlahnya tidak kurang dari tujuh orang itu Ia berpikir bahwa menolong orang miskin tidak boleh berat sebelah, maka sambil tersenyum manis, ia berkata, aku menawarkan kepada siapa saja yang membutuhkan makan dan minum, lopih, hahaha Bagus, bagus, hai, setan-setan kelaparan, ada rezeki datang, mengapa tidak lekas menyerbu, ayo pesanlah sesukamu, jangan sungkan-sungkan lagi Maka menyerbulah tujuh orang pengemis itu ke warung dan memesan makanan dan minuman, semua memesan bakpau dan daging serta arak Pengemis kurus kering tadi bahkan memesan seguchi arak wangi yang berharga mahal Terima kasih telah menonton